Terima kasih semua yang sudah hadir di sini, saya Sahar Ginanjar, pemain dari Kaltun Putra. Kronologisnya pertama, kita itu tidak mulai ditunggaknya gaji itu pas di bulan November. Jadi di putaran ke-32 itu kita bertanding terakhir di Sulut pada tanggal 10, itu kita belum mendapatkan gaji yang bulan Oktober ya. Akhirnya kita pulang dan memang schedule-nya libur dan pelatih bilang kita pelatihan tanggal 20-an sambil menemu gaji yang akan dibayar. Tetapi sampai pergantian tahun dan kita akan menghadapi babak playoff degradasi, akhirnya tanggal 2 saya baru menerima gaji. Dari pihak manajemen mengirimkan bukti pengirimannya. Saya menerima itu dan tanggal 3 dari saat gajian itu saya tanya, ini tiket kita untuk bertanding seperti apa? Beli sendiri-sendiri, oh oke akhirnya saya tanggal 3 berangkat ke pangkarnya. Ternyata gaji itu dibayar tidak berbarengan dengan semua pemain. Jadi hanya beberapa pemain, ada yang 13 orang. Yang pertama itu 13 orang dibayarkan. Dan sisanya itu beruntun. Ada yang besoknya lagi, ada yang 2 hari kemudian. Sehingga ada yang masih sampai sekarang belum dibayar. Pronologinya seperti itu. Karena saya tertunggak berarti itu yang dia bayarkan pada 2 Januari itu bulan November. Gaji yang Desember itu mereka tidak bayar. Awal dari situ kita bertanding lawan Cilacap. Habis sudah lawan Cilacap kita tur ke Tegal. Dari Tegal saya berbicara sama asisten manajer, sekretaris manajer, tim, sorry ya, sekretaris tim. Saya berbicara, kita akan buat surat, keputusan bersama, yaitu Bila mana poin 1 kita ingin bertemu CEO untuk duduk dan musyawarah mau dibawa kemana tim ini. Karena dari awal kita bermain di Kalteng Putra ini, kita didatangin CEO hanya untuk makan bersama dan juga di acara launching. Setelah itu, saya berbicara sama sekretaris manajer. Surat itu akan kita buat di saat, bukan dibuat, surat itu akan kita berikan di saat kita pulang dari tur Jayapura. Setelah pulang dari Jayapura, kita ada pertemuan di hari Jumbo, tanggal 18 tahun. Akhirnya, saya kasih di pertemuan itu surat itu dan surat itu diterima walaupun tidak di tangan-tangan. Yang datang itu hanya manajer, namanya Pak Sigit. Dia bilang bahwa CEO tidak bisa datang. Alasannya masih sibuk. Setelah seperti itu, tidak ada hasil musyawarah yang memberikan solusi sebenarnya. Malah pihak manajer bilang kepada kita, Tolong bantu saya untuk push kepada CEO. Dan akhirnya saya dan Jan Dia itu yang ditugaskan oleh manajer mengirim pesan WhatsApp dan isi surat tersebut. Manajer hanya bilang, tunggu beberapa hari ke depan karena kita di hari Senin pada tanggal 22 kita mau bertanding melawan versi Pura. Setelah di situ, tidak ada jawaban sama sekali sampai hari H. Hari Senin pada tanggal 22, dan dia di WhatsApp sama Pak Sigit. Dia bilang, saya akan kemes. Setelah dia kemes, yang ditemui saya. Dia bertanya kepada saya, ini gimana? Mau main guard? Kalau tidak main, ya kita boncos. Kita tidak bisa dikombis. Apalah dia bicara seperti itu. Saya bilang, Pak Sifal permasalahan ini. Bapak bayar, kita main. Dan dia, oh yaudah. Saya pulang. Dia pulang. Nanti saya kasih jawaban. Sampai jam 1 lewat 20-an, kita sudah kumpul di situ ada pelatih, asisten pelatih. Dan para pemain ini belum sama sekali siap mempersiapkan perengkapan pertandingan. Akhirnya, dia telponlah lewat saya. Bro, tanggal 1 CEO akan bayar. Setelah keputusan itu, kita bermusyawarah. Bagaimana, kalian mau main apa tidak? Saya bertanya seperti kepada pemain. Karena saya tugasnya hanya dimandati sebagai kapten. Fasilitator. Ya, fasilitator antara manajer dan para pemain. Jadi, saya hanya menjembatani itu. Saya bertanya kepada pemain. Mau main nggak? Saya bilang seperti itu. Pemain jawab, oke kita main. Karena sudah ada jawaban. Tetapi, kita buat surat perjanjian yang kita tekankan. Kita mau main dan nanti sebelum kecil laca pada tanggal 25 berangkat, harus diselesaikan gaji kita. Yang tuntutan surat pertama kita kasih itu harus diselesaikan. Pada tanggal 23, ya akhirnya kita main lah, kalah. Kita posting di hari H tersebut, di hari setelah pertandingan. Setelah lawan pesipura. Setelah lawan pesipura. Kita posting isi surat yang kita sudah berikan kepada manajemen. Kenapa kita bisa posting? Hasil musyawarah di mana kita sudah buat surat kedua yang kita mau dibayarkan tanggal 25 itu. Saya mau serahkan untuk diminta tanda tangan ini oleh SIGIP. Supaya disepakati, ya? Supaya disepakati. Tetapi dia sudah meninggalkan lapangan. Akhirnya saya telepon. Pak, di mana? Oh, saya sudah jalan. Saya mau menyendiri dulu. Ini Pak, ada surat hasil musyawarah pemain pengen dibayar sebelum berangkat kecil laca. Dia cuma jawab, tidak ada yang lagi bisa saya tanda tangani. Karena saya sudah berpatokan kepada isi kontak. Dan di kontak itu sudah jelas. Dan saya pun yang bertanggung jawab di dalam isi kontak itu. Saya sampaikan kepada pemain. Akhirnya kita bubar di dalam mobil itu. Kita post isi surat yang setelah kita kasih pada tanggal 18 itu berbarengan. Yang sampai akhirnya ramai di media sosial. Setelah terjadi itu, kita melewati besoknya kita tidak latihan. Besoknya lagi tidak latihan. Pada tanggal 23 adalah sekelompok orang datang untuk mes. 6 orang. Dan itu saya yang terhadapi sendiri. Dia bertanya, ada apa ya rame-rame akhirnya menimbulkan kegaduhan di Palangkaraya ini. Saya jelaskan. Saya bilang, ya kita secara demokratis memposting itu karena hak kita ingin dibayar. Saya ceritakan yang tadi dari awal. Kita sudah tidak menerima gaji di bulan ini, di bulan ini, di bulan ini. Saya bilang seperti itu. Tapi hanya dijanjikan dan dijanjikan. Tapi tidak ada kepastian. Akhirnya mereka menerima aja terus mereka pulang. Tanggal 24 malamnya saya ditelepon sama Sigit. Sar, saya mau ke mes. Nanti kita mau bicara. Oh iya pak, bicara di mana? Ketemuan di mana? Enggak. Nanti kita berbicara di dalam mobil. Saya sama siapa pak? Sendiri aja kalau perlu. Tapi saya minta jandia waktu itu. Karena kapten ada dua di situ. Saya dan jandia. Masuklah di dalam mobil. Di situ dia bilang, ini CEO marah katanya gitu. Kemudian kalian memposting ramai-ramai. Posisinya lagi kalah. Terus kalian memposting. Dia terpukul dua kali. Dan CEO ini akan melaporkan kalian ke polisi. Terkait itu, kalian tidak mau main. Saya bilang itu. Akhirnya, Pak CEO ini marah. Dan memang akan melaporkan kalian ke polisi. Solusinya apa pak? Saya bilang itu. Solusinya ya kalian harus tetap bermain. Dan menang di sisa dua match ini. Pak ini main bola pak. Nggak bisa ya. Untuk secara realistis kita main away. Tapi walaupun kita fight, ya kita nggak tahu hasil seperti apa. Terus masalah gaji kita gimana pak? Ya kalian main aja dulu. Menang dulu. Nanti saya bantu push lagi ke manajemen. Ke CEO untuk bisa bayar gaji kalian. Berarti dengan kata-kata seperti aja belum pasti. kapan gaji itu akan dibayarkan. Terus saya tanya kembali. Pak, kalau pahitnya anak-anak memang tidak mau bermain. Seperti apa? Karena saya tidak bisa memberikan keputusan sepihak. Ya kalau nggak main ya bubar aja. Kan dia juga seperti itu. Terus kalau bubar gimana pak? Saya bilang itu. Ya kita nanti kena hukuman. Dan kalian pun akan kena hukuman. Udah ada konsekuensinya. Setelah kogrolan itu panjang lebar. Saya selama satu jam di dalam mobil. Dipo putar-puter. Ulang ke mes saya sampaikan. Apa yang disuruh oleh si gitu. Akhirnya anak-anak tetap menjawab tidak mau main bila tidak mau dibayar. Tidak mau berangkat. Setelah itu saya whatsapp pak. Anak-anak tetap tidak mau berangkat. Dan dia bilang, oh yaudah bubar aja kalau seperti itu. Dia bilang gitu. Saya tanya lagi pak bubar dalam konteks apa? Bapak harus jelas. Karena takutnya perintah bapak ini saru. Tidak jelas anak-anak mending. Yang seperti saya obrolkan di dalam mobil. Ya pak apa? Karena kita mau bukti tertulis gitu. Akhirnya dia telpon saya. Kalian bubar. Tinggalkan Palangkaraya geser dari tempat situ. Karena saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian. Kalau memang ada hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi si Yoh kita ini ketua adat dayak. Akhirnya pemain ini ada rasa worry. Dan rasa khawatir. Akhir akan keamanan jiwanya. Karena kita ini masih mau main bola. Masih mau mencari uang. Menafkahi keluarga gitu. Akhirnya saya putuskan gimana ini. Ya pulang. Pulang aja lah. Ya udah. Akhirnya. Karena kita sudah mengambil keputusan. Tidak ingin bertanding. Kita pulang gitu. Setelah kita pulang. Beberapa pemain besoknya pulang. Mungkin ada yang masih di mes. Seperti teman saya dadang. Masih ada di mes. Laporan itu dia benar lakukan. Dilaporkan kepada kolder. Dan disitu ya. Saya sudah baca di rumah. Disitulah awal konflik yang terjadi. Di dalam permasalahan. Kita sebagai pemain yang menjadi korban klub ini. Seperti itu. Kalau dari saya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.